Tim gabungan lakukan penyegelan di tempat hiburan malam atau THM Amore Pub & Karaoke di kawasan Plaza 21 Samarinda lantai 2 pada Jumat 18 Juni kemarin. Amore Pub & Karaoke yang disegel berada di lantai 2 gedung Plaza 21 Jalan Niaga Utara Kelurahan Pelabuhan Kejumatan Samarinda Kota. Tim gabungan tersebut terdiri dari petugas Satpol PP, TNI Polri, Kejumatan Samarinda Kota dan Kelurahan Pelabuhan. Tim menyegel dengan memasang tenda segel di pintu masuk tempat hiburan malam tersebut. Selain itu, apara juga menutup akses masuk pintu pub dengan garis membatas saat menyegelan. Tempat hiburan malam tersebut terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan usaha THM di wilayah Kota Samarinda. Nantinya pemilik tempat hiburan malam tersebut akan dikenai sanksi selesai perda tersebut. Untuk mata informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya Wartawan Tribun Keltim Muhammad Ridwan. Halo, selamat sore. Selamat sore, Firda. Oke, Ridwan bisa dijelaskan mengapa dilakukan penyegelan di lokasi tersebut? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwasannya penyegelan dilakukan lantaran tempat hiburan malam tersebut, itu tidak sesuai dengan perda atau peraturan daerah No. 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam di wilayah Kota Samarinda. Nah, atas dasar tersebut hingga akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan penyegelan di kawasan Plaza 21, tempatnya di lantai 2 Plaza 21 Samarinda. Oke, kemudian bagaimana tindak lanjut setelah penyegelan tersebut? Oke, untuk tindak lanjutnya, sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perundang-Undangan, Keri Satpol PP, bahwasannya akan terus dilakukan pemantauan oleh tim Satpol PP, dan juga nantinya ketika mereka melakukan pembukaan kembali, maka pihak Satpol PP akan melakukan penyegelan kembali, dalam artian mereka akan melakukan penertiban tegas. Oke, kemudian mungkin ada respon dari Wali Kota Samarinda sendiri terkait penyegelan tempat hiburan malam tersebut? Ya, untuk respon dari Wali Kota Samarinda sendiri, dia memberikan respon bahwasannya ketika itu melanggar PERDA nomor 5 Tahun 2013, maka otomatis dia akan disegel. Dalam artian, karena dia tidak memiliki izin, maka akhirnya dilakukanlah penyegelan tersebut. Dan itu berlaku bagi semua THM yang ada di Kota Samarinda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Keltim. Mohd Ritwan atas laporan Anda. Selamat berhutus kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.